Halo guys, David sini, dan selamat datang di video rekomendasi HP buat akhir tahun 2023. Makasih buat yang udah nungguin sampe nagih-nagih di komen. Udah jadi tradisi channel inilah. Tiap penghujung tahun, saya bakal milih HP-HP juara sesuai kelas harganya. Kali ini nominasinya lumayan banyak ya. Sejak video rekomendasi terakhir udah kekumpul, lumayan banyak HP baru buat dipilih. Seperti biasa, saya mau disclaimer dulu kalau pemenang di video ini 100% menurut pendapat saya. Subjektif. Jawaban saya buat pertanyaan, Bro, buat budget sekian, HP apa yang paling mantep? Yang paling bagus? Oleh orang yang nggak saya kenal. Tanpa tau seleranya apa, tanpa tau butuh HP yang gimana, yang menang itu jawaban pertama yang langsung saya pikirin lah. Apakah isinya bakal 100% tepat buat semua orang? Ya jelas enggak. Makanya saya butuh bantuan Anda juga buat kasih komen kalau Anda punya jawaban yang beda. Pendapat Anda pasti ngebantu banget. Sama satu tips juga, beli HP bagus enggak harus keluaran yang paling baru ya. Kalau pengen dapetin HP bagus yang harganya udah turun, bisa cek ke video rekomendasi kemarin. Jaraknya baru sekitar 7 bulanan kok. Isinya masih relevan banget. Malah ada beberapa yang bisa pertahanin posisi juara. Buat edisi kali ini, juara bertahan, mirip kayak kopi yang saya minum ini. Yang dari dulu selalu juara buat orang Indonesia. Kopinya apa? Ya jelas kopi kapal api lah. Yang rasa dan harumnya kopi kapal api tuh khas banget. Walaupun nama kapal api udah kuat, tapi mereka tetep inovasi terus ya. Kayak yang saya minum ini, namanya kapal apiwan. Rasa dan harumnya tetep nikmat. Tapi kali ini kita bisa nakar sendiri. Gulanya mau seberapa banyak? Bisa dipasin sama selera atau mood kita lagi pengen yang mantap tanpa gula. 0% atau manis sedikit 20%, 50%, 100% Mau seberapa pun takarannya, hasilnya sama. Bikin semangat, langsung meluap lagi. Buat yang pengen cobain juga, rasanya nyeduh kapal apiwan, langsung sikat aja produknya di Indomaret terdekat. Atau bisa klik link di deskripsi. Sip, sekarang kita mulai dari kategori pertama. Harga 0 rupiah, sampe 1,5 juta. Gak bisa mulai dari 1 juta lagi ya, soalnya kali ini nominasinya ada HP ratusan ribu, E-Tile A70. HP yang aneh, murah tapi bisa bagus lho. Terus ada HP viral, si E-Tile S23. Ini yang ngebuka jalan kebrutalan E-Tile sepanjang 2023. Dan terakhir ada Redmi 12C. Ini juara bertahan dari edisi kemarin. Yang kali ini harganya makin turun ya. Dulu pas baru launching, kita harus hati-hati milih variannya. Sekarang harganya udah terjun bebas semua, dan bikin semua variannya muantap, Paul. Super recommended. Dulu saya nggak suka varian RAM 4128 ya, karena harganya lawak. 1,8 juta masih micro USB. Sekarang harga pasarannya cuma 1,2 jutaan. Langsung sikat. Buat varian paling bawah, 332 atau 464, malah cuma 1 juta, plus minus 2-3 bungkus nasi rendang ya. RAM gede, memori gede, chipset gaming, kamera the best di sejuta, update OS luar biasa. Buat yang nanya kenapa E-Tile nggak menang, ya walaupun saya suka sama kegilaan HPnya, tapi belum nyaman aja buat rekomenin brand ini ke semua orang. Kalau brand tipe kayak gini, HPnya harus bener-bener luar biasa, nggak ada saingan baru bisa menang. Buat sementara, Redmi 12C nunjukin, kalau Xiaomi juga bisa monster, kalau mereka berani agresif soal harga. Atau kemarin yang kemahalan, saya juga nggak tau, yang pasti harga sekarang Xiaomi banget sih. Sekarang kita lanjut ke harga 1,5-2 juta. Di kelas ini, isinya Redmi semua ya, antara saya yang nggak banyak cobain HP 1,5 jutaan, atau brand udah pada demennya main di 2 juta ke atas, karena 1 jutaan udah nggak narik lagi, modalnya nggak tau. Nominasinya ada Redmi 13C, si HP baru Redmi 12, dan juara bertahan Redmi 10C. Yang menang adalah Redmi 12. Walaupun unggulnya tipis ya, saya pilih Redmi 12 karena dia lebih allrounder. Layarnya lebih terang, lebih berwarna, udah Full HD 90Hz. Punya kamera ultrawide juga, harganya 1,8 jutaan. Lebih nyaman lah dari layar Redmi C. Tapi kemarin Redmi 13C lumayan ngegoda sih. Dia punya NFC, 12 nggak punya, sama memori 256GB, di 1,8 juta. Kalau Redmi 12 mau 256GB harus 2 jutaan sih. Jadi menangnya nggak dominan ya, ada plus minus. Kalau mau plus plus doang ya, plus duit lagi, kerentang 2-3 juta. Di sini ada perang besar ya, nominasinya banyak dan serem-serem. Juara bertahan kayak Tecno POVA 4 Pro, sama Poco M4 Pro, harus kasih jalan ke anak-anak baru yang lebih ganas. Nggak ada pilihan jelek coy, tumben banget harga kayak gini. Isinya ada E-Tile S23 Plus, yang punya layar AMOLED curve, kocak abis. Ada Tecno POVA 5 Series, yang ngasih desain lebih keren. Ada Samsung A05S, HP dari brand gede, yang paling mending dibanding OPPO atau Vivo. Ada Infinix Note 30, buat 2 juta kecil, dan pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro. Saya geleng-geleng selama nyobain tuh HP. Sekarang juga masih nggak abis pikir, AMOLED 120Hz, bezel layarnya nggak berat sebelah, gaming kenceng, charging juara, support wireless charging. Beuh! Kameranya bagus, stereo speaker, NFC! Dulu, pas HP ini baru launching, dia selalu goib, sampe saya kirain Infinix cuma main-main ya, stok dikit aja, bakar duit buat marketing, nggak berani rekomen lah kalau barang kayak gitu, yang nggak bisa dibeli dengan bebas. Tapi sekarang pas saya cek, nemunya gampang, banyak yang jual, bahkan di harga 2,5 juta. Jauh lebih murah daripada harga launching di 2,9. tambah worth it lagi. Lanjut ke kelas 3 sampai 4 juta, juara bertahan ada Poco M4 Pro. Yep, nggak salah ngomong, Poco M4 Pro emang sebagus itu, bisa menangin 2 kelas di edisi kemaren. Dia punya 2 harga yang beda tergantung varian. Sekarang udah waktunya, dia istirahat, kasih jalan ke nominasi baru kayak Infinix Zero 30, Realme 11, Infinix GT 10 Pro, Vivo Y36, Samsung A24 LTE, dan pemenangnya adalah Poco X5 Pro 5G. Fiturnya lengkap kap. Mau apapun, ada. Layar cakep bening, bezel hampir tipis barengan, kamera juga bagus banget buat foto-foto, performa kenceng. Sayangnya dia bakal panas kalau kita geber game berat, walaupun masih narik ya. Justru ini HP Poco yang nggak semenang itu soal gaming, tapi lihai banget di bagian lain. Next, kelas 4 sampai 5 juta. nominasinya adalah Vivo V29E, si allrounder yang desainnya cakep, versus saudaranya, si juara bertahan Aiku Z7 5G. Dua aja sih. Poco F5 sebenarnya hampir masuk ya. Ada yang bikin promo 4,7 juta, harga normal juga. 4999, masih kepala 4, masih masuk aturan, cuma saya nggak masukin ke kelas ini karena nggak pengen lepasin serigala ke kandang domba. Kasih ya. Apalagi Aiku Z7 5G yang berani pertahanin posisi juaranya juga 100% pantas menang. Mesin Snapdragon 782G yang siap melibas banyak game di suhu adem, software nggak pake iklan, baterai bikin tenang, charging kenceng, kamera bagus, nyaman. Sekarang kita lanjut ke harga 5 sampai 6 juta. Nah disini, baru habitatnya Poco F5. Penantangnya ada Oppo Reno10, HP mid-range Oppo yang nggak kerasa bercanda. Kali ini ada Tecno Come On 20 Premiere 5G, si mencoba premium, ada Vivo V29 5G juga. Yup, Vivo V29 5G, yang awalnya dijual 6 juta, sekarang udah banting harga ke 5,1 juta. Jauh sih. Kalau harganya kayak gitu, juara bertahan Vivo V27 5G yang harganya beda 200-300 ribuan, udah jelas harus pensiun ya. Yang menang siapa? Ya jelas Poco F5. Performa flagship, tapi cukup bayar setengah doang, nggak pake panas, layar, fitur, kamera, manis semua. Buat yang belum nangkep, sebagus apa Poco F5. Ini HP layak buat kejual 15 ribu unit, langsung sold out di hari pertama penjualan. Tiap restock langsung abis, pantas banget. Untung sekarang situasinya udah lumayan kondusif ya, stoknya udah ready terus, setelah launching 5 bulan. Beuh. Buat yang nggak mau HP Poco, silahkan pilih Vivo V29 yang kerasa lebih aman ya. Itu salah satu HP favorit juga waktu dia launching di harga 6 juta. Sampai saya kasih judul, calon rekomendasi. Sayangnya, pas beneran udah waktunya bikin video rekomendasi, nasibnya terkatung-katung. Barangnya tetap bagus, desain seksi, kamera bagus, tapi dia dihajar depan belakang oleh Poco F5 di 5 juta, dan Xiaomi 13T yang menang di kelas 6 jutaan. Ini menang mudah banget. Lawannya siapa sih? Realme 11 Pro Plus ya gampang lah. Juara bertahan Samsung Galaxy A73, wah itu udah waktunya istirahat. Di Xiaomi 13T, kita bisa ngerasain kalau Xiaomi abis-abisan setelah sepanjang tahun, ya nge... lucu, ngelawat, nge... ya gitu lah, lihat seri Note 12. Mungkin HP ini yang bikin stok Poco F5 bisa lebih aman, ada godaan yang lebih mantep, lihat desain yang lebih premium, fitur yang lebih lengkap, tahan air lagi, performa boleh diadu, semua boleh diadu, ada yang berani nggak? Apalagi kalau udah ngomongin kamera Leica-nya, yang udah nutupin kelemahan klasiknya Xiaomi. Garansi 2 tahun, update software 4 tahun, kalau saya ditanya worth it atau nggak buat nambah 1 juta dari Poco F5 ke Xiaomi 13T, jawaban saya gas aja. Next, kelas 8 sampe 10 juta. Ada Tecno Phantom V Flip, HP lipat setengah harga yang murah-murah, dan ini sekali lagi murah banget dari Tecno, ada Samsung S23 FE, flagship paket hemat dari Samsung, ada ROG Phone 7 biasa, bukan yang ultimate, tetap gaming maksimal, dan Zenfone 10. ini si hape mungil powerful buat nerusin juara bertahan Zenfone 9. Yang saya pilih yaa tetep Asus sih. Asus aja. Dan artinya bisa double ya, kalau anda gamer ya jelas ROG Phone 7 lah, susah buat pilih yang lain. Kalau emang pengen gaya, plus main game, plus banyak fitur, plus banyak aksesoris. Walaupun Zenfone 10 punya chipset yang sama, Snapdragon 8 Gen 2, tapi mana enak lah main game di layar 5,9 inci. Layar emote itu cocoknya buat orang yang sederhana. Nggak mau hapenya ribet, gede-gede, tapi sebenarnya punya mesin powerful kalau mau diadu. Kamera juga bagus, desain khas, unik, nggak ada yang salah dari nih hape. Dia menang mudah gara-gara saingannya yang kurang ya, kayak Samsung S23 FE, yang nggak wow banget lah, gara-gara Exynos panas. Udah kepalang lah, mending naik ke kelas 10 juta yang udah masuk dunia flagship yang ngetop-ngetop. Disini nggak ada pilihan yang salah, ada Samsung Galaxy S23. Dia selalu jadi hape yang nyaman tanpa kerasa berlebihan. Tampilan sederhana tapi andalan. Ada Samsung Z Flip 5, yang kali ini saya nggak bikin video review khususnya ya, tapi si Windy udah pake dari awal launching, dan sampe sekarang aman happy. Ada saingannya juga, OPPO Find N3 Flip yang punya kamera lengkap, ada IQ 12 yang baru kita bahas, 11 juta tapi menang banyak, plus chipset Snapdragon 8 Gen 3 juga loh. Terus ada OPPO Reno 10 Pro Plus yang kameranya terbaik di kelas ini. Sama ada Red Magic 8S Pro yang desainnya bikin bengong, karena layarnya cantik banget. Yang menang di kelas ini, hati sih bilang IQ 12 ya, tapi kepala bilang Samsung S23 atau S23 Plus. Bener-bener pilihan yang aman. Kalau kita mikir duit 10 jutaan beli hape flagship, pasti standarnya hape Samsung. Fitur lengkap dari wireless charging sampe tahan air, kamera lengkap yang kualitasnya merata, rekam video stabil, tajem, performa kenceng, bener-bener mentok, kalau kita nggak nyari hape yang mulai aneh-aneh dari harganya aneh, fiturnya aneh kayak kelas 15 juta ke atas. Kayak biasa di kelas ini, saya udah nggak bisa banyak komen lagi ya, Anda punya 15 juta lebih buat beli hape cash? Ya selamat. Silahkan pilih aja, tuan nyonya, ada iPhone 15, iPhone 15 Pro si Titanium, Samsung Galaxy Z Fold 5, sama OPPO Find N3. Saya pribadi pake Find N3 buat daily driver ya, tapi Samsung Z Fold 5 pun masih ada bagusnya, ada uniknya sendiri. Soal iPhone, ya main-main ke tokonya lah, Anda pasti udah menetapkan hati buat pilih iPhone, jadi video ini nggak segitunya sih. Langsung cobain aja, rasain bagusnya gimana, seberapa mewah feel Titanium yang selalu diiklanin Apple, kalau udah nentuin itu, mau ngomong apapun udah nggak bisa di belokin lah. Sikat! Sesuaiin sama selera kebutuhan sendirilah. Demikian video rekomendasi buat akhir 2023. Kali ini lumayan banyak Xiaomi sih. Bukti kalau mereka lagi nggak bercanda, bisa kasih HP bagus cuma, 2 tahun kebelakang emang berasa lemes sih. Kali ini kayaknya balik lagi. Semoga ngebantu anda milih HP, atau sekedar buat seru-seruan aja acara akhir tahun, banyak yang sama atau nggak pendapatnya, bisa komen di bawah. Atau bisa like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka sama video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Masih ada Realme Naruto nih, si HP Ninja. Nggak ada yang Realme. Tepakun. Wigipnya. Jajah-jajah. selamat menikmati